12 cm itu kita miringkan Nah gini Kita miringkan begini Nah seperti ini Nah gini Ya seperti itu Dex semuanya sama-samuannya Itu akan sangat riskan sekali Patah ya karena apa Teman-teman bisa searching di google Saya tidak bisa jelaskan apa itu HAZ Di sekitar pengelasan ini Di 30 cm ke depan Terima kasih telah menonton Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman Sekali lagi mudah-mudahan Teman-teman semuanya yang nonton video ini Sehat semua ya Sehat walafiat Dan tidak ada kendala apapun dalam Semua urusan ya pasti ada kendala Dikit-dikit itu untuk variasi Hidup seperti biasa Nah untuk teman-teman ya yang kemarin minta File perhitungan Sekali lagi saya mohon maaf saya belum bisa kirim Email cuma Saya lagi bikin web Taman Sip Desi nanti disitu akan Saya taruh file-file tersebut Jadi nanti ada banyak file Yang bisa teman-teman download disitu Bukan hanya file rencananya Kalau misalnya ada perubahan Aturan tentang kapal Jadi Sehubungan dengan Omnibus Law kemarin Itu ada beberapa PM Yang dikeluarkan tahun 2021 Ini nanti akan saya bahas Di video yang lainnya Jadi ada banyak peraturan menteri Tentang kapal itu Banyak perubah Nanti akan saya tunjukkan Atau mungkin juga saya taruh di web situ Atau kalau tidak juga bisa di download langsung Di webnya perhubungan Dibub.go.id itu ada Untuk download PM-PM yang terbaru Nah di video kali ini Saya ingin tunjukkan ke teman-teman Kemarin ada yang nanya Pak tolong tunjukkan perhitungan Atau kasih tau perhitungan pemadam Supaya bisa Nyemprot seperti itu Jadi kemarin saya ada upload video Tentang pemadam itu Oil bus Desa Soreyang itu ya Jadi disana ada Desa Soreyang Itu kemarin kita coba pemadamnya Dan ada yang komen Nanya Perhitungannya Saya tidak tunjukkan perhitungan Karena itu Perhitungannya Sangat simple ya sebenarnya Cuma ya kita mau Pasang pipa berapain Dan tentunya Tergantung ukuran kapal lah Gitu ya Nanti akan saya Tunjukkan Nah sebelumnya di video kali ini Saya mau tunjukkan juga Saya lagi ada di OP Jetak Goni Yang mana proses pembangunannya Sudah sampai sini ya Jadi teman-teman Untuk inner bottomnya Di video saya yang kemarin Di depan itu ada Tiga lajur Sekarang sudah mulai Yang full Yang full sampai kanan Sudah ada Full sampai kanan kiri Itu sudah hampir Sampai ke depan Jadi sudah Semuanya sudah hampir Tertutup Inner bottomnya Yang lebih utama disini Yang mau saya sampaikan Yaitu penyusunan platnya Teman-teman bisa lihat disini Kemarin ada kapal patah Di Jepang itu ya Saya itu pengen Sebenarnya pengen Mengomentari Kejadian-kejadian Seperti itu Tapi Masih belum Karena Masih ada diskusi Menunggu info dari KNKT Ya KNKT Atau apalah Yang ngurusi itu Jadi Supaya tidak Salah Dalam menyimpulkan nantinya ya Karena Karena kalau salah Nanti akan banyak komentar Dari Para ekspert Di dunia perkapalan Jadi saya pending Untuk mengomentari Jadi kemarin ada kapal patah Cuma saya mau bahas Kilas disini Bahwa kejadian kapal patah itu Bisa terjadi karena Sambungan plat ini Kita tahu bahwa Pembangunan kapal Secara blok Itu disambung-sambung Dan nutnya ini ada Di satu Satu lokasi Satu titik Kalau seperti yang dibawahin Nanti saya tunjukkan ya Sebentar Nah kalau Sambungan nutnya Seperti ini Ini tidak hanya di Bottom ya Di bottom kemarin Sudah saya tunjukkan Dan ini di inner bottom Inner bottom juga Sambungan platnya Seperti ini Siksak Teman-teman bisa lihat Yang hitam ini Itu adalah Sambungan plat Memanjang Saya tidak bahas Yang sambungan plat melintang Karena melintang Pasti lurus Ya Tidak mungkin kita Siksak juga Nah ini Nah itu Sambungan plat Memanjangnya Nah itu juga Siksak Jadi Kebelakang itu Daerah HAZ Daerah getas Daerah getas Nah kalau daerah getas Itu berkumpul Di satu titik Itu akan menyebabkan Kapal patah Dan ini Sedang Melakukan pengisian ya Ngerut namanya Jadi Pengisian pertama Cuma ini gapnya Terlalu Terlalu Ya Tidak sama Karena mungkin Ukuran platnya Tidak Itu ya Tidak Tidak simetri Tidak benar-benar Nyiku Makanya Ada yang sesuai Dia Nutnya Atau gapnya Antara plat Satu dan plat Dua itu Ada yang Sesuai Satu kawat Tapi disini Terlalu rapat Ini Terlalu rapat Sehingga penetrasinya Nanti pasti Jelek Nah kalau ini Yang dealah Sama mas Dhani Ini bagus Nutnya Nah kok Nutnya apa Jarak Antara plat Yang satu Dan Sebelahnya Itu cukup Satu kawat Kelas Coba dimasukkan Mas 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 Ya Itu Bagus Satu kawat Kelas Dan ini Mas Dhani Sedang melakukan Pengisian Root Rooting Oke Nanti kita Akan ke Desa Soreang Saya akan Tunjukkan Atau Mungkin Kita tidak perlu Kesana Tapi Bagusnya Kesana Oke Kita kesana Selain Pemadam Yang ada Di kanan Kiri Kemarin Hari ini Kita mau Coba Pompa Balas Yang juga Bisa berfungsi Sebagai Pemadam Bisa berfungsi Untuk Balas Bisa untuk Cuci Cek Juga Nah ini Sebagai Pendingin Juga Nah itu Di tengah Di tengah Itu Itu bisa Disabung Ke Noso Kemudian Yang tengah Itu Untuk Cuci Cek Dan dia Bisa Spray Ini kebetulan Bukanya Terlalu Lebar Jadi Dia Tidak Spray Dia Bisa Spray Nah Seperti Itu Ya Dia Sebenarnya Dalur Balas Dalur Balas Ini Cuma Dia Difungsikan Sebagai Pemadam Juga Nah ini Seperti Itu Nah Kita Kedepan Ini Masih Di OB Desa Soreyang Ya Bisa Fungsi Sebagai Pemadam Sebagai Cuci Dek Dan Juga Pendingin Pendingin Dek Karena Disini Untuk Yang Ini Nah Ini Dia Ada Sambungan Cepatnya Nanti Bisa Disambung Ke Fire Hose Jadi Ada Empat Buah Kran Yang Bisa Disambung Ke Fire Hose Nah Ini Oke Seperti Itu Ini Untuk Balas Dan Balasnya Ini Bisa Dipakai Untuk Pemadam Karena Dia Tidak Digabung Dengan Bilga Bilganya Ada Pompa Tersendiri Kalau Balas Yang Digabung Atau Bisa Dipakai Untuk Bilga Tidak Boleh Dipakai Untuk Pemadam Karena Dia Ada Kemungkinan Terjadi Kontaminasi Minyak Itu Pasti Ada Kalau Bilga Tapi Balas Ini Murni Air Balas Seperti Ini Kalau Kita Lihat Dari Tengah Oke Nah Saya Sudah Berada Di OB Desa Soreang Itu Teman Teman Bisa Lihat Proses Pembangunan Oil Bus Dan Takbut Takbutnya Masih ada Pekerjaan Di Dalam Cuma Untuk Pekerjaan Di Luar Kita Nunggu Itu Katanya Infonya Si Tanggal 11 Tanggal 11 Bulan September Ya 2021 Dia baru Selesai Membuat Steren Cukup Lama Masih Sekitar 3 Mingguan Lagi Baru Selesai Oke Nah Oh iya Satu lagi Saya mau Infokan Kemarin Ada Pengiriman Oksigen Jadi Alhamdulillah Oksigen Sudah 30an Lebih Ada Disini Jadi Mereka Bisa Bekerja Dengan Maksimal Oksigen Sudah Tersedia Mudah Mudah Dengan Ketersediaan Oksigen Ini Bisa Diartikan Bahwa Yang Mengalami Sakit Karena Corona Ini Sudah Mulai Berkurang Amin Oke Kita Sekarang Mulai Bahas Ini Kita Mulai Bahas Ini Pemadam Jadi Ini Kita Menggunakan Pipa 6 inch Nah Disini Di tiap Sambungan Pipa Ada Flank Kita Menggunakan Flank Pipa Ini Panjangnya 6 meter 6 meter Nah Dari Flank Ke Flank Dari Flank Ke Flank Dari Flank Ke Flank Ini Jadi Satu Panjang Pipa Ini 6 meter Nah Dari Sini Sampai Kesana Itu Ada Empat Buah Nozzle Ya Empat Buah Nozzle Nozzle Dia bisa Spray Bisa Nyembur Biasa Nah Seperti Ini Tapi Kita Kemarin Praktiknya Kan Spray Jadi Dia Bisa Seperti Nutup Bagian Bagian Ini Satu Batang Pipa Ini Ada Empat Buah Nozzle Nanti Akan Saya Tunjukkan Pemasangan Nozzlenya Detilnya Seperti Apa Cuma Sekarang Saya Mau Waduh Pintunya Dikunci Cuma Saya Mau Ini Tunjukkan Bahwa Pompanya Itu Pompah 6 inch Juga Pompah 6 inch Output Dan Input Kalau Input Saksen 6 inch Kemudian Output 5 inch Tapi Kita Reduser Ke 6 inch Karena Pipa Keluarnya 6 inch Sedangkan Kapasitas Pompanya Sendiri 250 M3 Perjam Dengan Motor 22 KW Elektromotor Dengan Elektromotor 22 KW Dengan Kapasitas Segede Itu Teman-teman Bisa Bayangkan Kalau Misalnya Kapalnya Kecil Tentunya Pakai Pompah Yang Lebih Kecil Karena Ini Lebar Dan Diharapkan Dia Bisa Menutup Atau Ketemu Antara Yang Kanan Dan Yang Kiri Nah Sekarang Saya Ingin Bahas Mengenai Pemasangan Pipa Ini Masuknya Pipa Ini Tidak Bisa Sembarangan Karena Kemarin Dulu Waktu Awal-awal Kita Bikin Ini Itu Tidak Bisa Maksimal Jadi Keluarnya Tidak Sama Yang Di Belakang Itu Laju Sekali Dan Yang Di Depan Itu Paling Ujung Depan Itu Laju Juga Tapi Yang Di Sekitar Sepertiga Dari Depan Itu Lemah Lemah Seperti Itu Makanya Kita Ada Modifikasi Untuk Pemasangannya Jadi Saya Coba Gambarkan Disini Saya Ambil Kapur Dulu Jadi Ini Ini Adalah Pipa 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 Oke Itu pipa Dan ini Ada Flank Flank Ada Flank Dan Di Satu Panjang Pipa Ini Ada Empat Buah Nozzle Empat Buah Nozzle Empat Buah Nozzle Nozzle Oke Tidak Tau Kayak Apa Itu Nah Pemasangannya Pemasangannya Oke Saya Perbesar Saya Anggap Pipanya Ini Pendek Dan Gede Nah Ini Misalnya Pipanya Ini Flanknya Oke Nampak Oke Nah Pemasangan Pipanya Ini Ini Kita Panjangnya Beda Pertama Dia Segini Yang Kedua Segini Yang Ketiga Segini Sorry Segini Dan Ini Yang Paling Ujung Segini Nah Ini Yang Pertama Jadi Panjang Pipa Yang Masuk Itu Beda Ini Ini Kan 5 Inci 6 Inci Itu Kan 150 Millimeter 150 Meter Nah Ini Di Ujung Ini Di Ujung Ini Kita Pendek Aja Sekitar 3 Senti Atau 30 Millimeter 60 Millimeter Ini 120 Millimeter 90 Millimeter Ini 120 Millimeter Seperti Itu Atau Mungkin 100 Ini Kayaknya 100 Ini Nah Di 33 Senti 6 Senti 9 Senti 12 Senti Itu Kita Miringkan Nah Gini Kita Miringkan Begini Nah Seperti Ini Nah Gini Ya Seperti Itu Sorry Bukan 30 Kemarin Telpa Ini 20 Ini 40 Ini 60 Sorry Tidak Sampai Tidak Sampai 10 Senti Ini 80 Nah Seperti Ini Jadi Pemasangan Pipa Ini Pemasangan Pipa Ini Di Antara Flank Yang Depan Dan Yang Belakang Satu Panjang Pipa Itu Ada Empat Buah Nosel Ya Rata-rata Empat Buah Nosel Itu Pemasangannya Seperti Ini Dan Ini Belakang Ini Belakang Akter Ini Si Pipa Miring Si Ininya Pun Dia Ngadap Kebelakang Ngadap Dari Arah Dari Arah Sumber Air Jadi Ketika Air Masuk Dia Langsung Naik Seperti Ini Itu Kita Praktekkan Langsung Semuanya Bisa Rata Seperti Di Video Yang Teman Teman Lihat Kemarin Seperti Itu Jadi Detilnya Seperti Ini Dan Untuk Masalah Kapasitas Pompa Bisa Disesuaikan Kalau Kapalnya Lebarnya Di bawah 10 meter Mungkin Bisa Pake 4 Inci Saja Tapi Kalau 20 Meter 20 Meter Sampai Karena Kapal Kami Yang Terbesar Yaitu Desa Kapur Lebarnya 21 Sekian Meter 4 Mungkin Itu Kita Pake Juga Pipa 6 Inci Dan Dia Bisa Sampai Ketengah Juga Seperti Itu Oke Ya Sip Bisa Dimengerti Kalau Masih Ada Yang Perlu Danyakan Tanyakan Di Kolom Oke Teman Teman Itu Saja Video Kali Ini Nanti Saya Buatkan Video Tentang Perhitungan Untuk Membuat Sebuah Kapal Jenis Tongkang Yang Kita Yang Simple Dulu Aja Dari Yang Simple Nanti Kita Bisa Belajar Yang Lebih Rumit Seperti Takbut Atau Kapal Dengan Tipe Yang Lain Oke Itu Saja Video Kali Ini Sekali Lagi Mohon Maaf Belum Bisa Ngirim File Yang Diminta Oleh Teman Teman Saya Masih Proses Membuat Web Ini Nanti Kalau Web Sudah Jadi Teman Teman Bisa Download Sendiri Silahkan Dipilih Mau Perhitungan Apa Yang Jelas Perhitungan Perhitungan Sederhana Dan Ada Banyak Metode Perhitungan Kalau Ada Metode Lain Kok Gini Itu Metode Yang Lain Tapi Intinya Perhitungan Secara Simpelnya Seperti Itu Terima Kasih Mudah Mudahan Bermanfaat Atau Paling Tidak Menghibur Buat Teman Teman Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh